Pedang dan golok yang menggetarkan jilid lima. Tetapi si Yaupe heran. Jadi dari ilmu silat loo pei sendiri mendapatkan care untuk merobohkan tipu silat golok siang loo ciam poi itu tanyanya. Bukan, anak. Mungkin seumur hidupku, tidak dapat aku memecahkannya. Hanya, dari sembilan jurus tipu silatku, aku berhasil membebaskan diri dari keinginan gilaku, si Yaupe menepuk kepalanya. Aku pun pusing kepala memikirkannya, loo pei, katanya, sebenarnya apakah yang membebaskan siksaan loo pei itu mendadak kietong tertawa riang dan sinar matanya pun bercahaya pula. Kembali ia pada wajahnya yang lemah lembut dan ramah. Sebenarnya aku tahu bahwa sembilan jurus tipu pedangku pun ada banyak cacatnya, katanya. Baru itu waktu aku sadar bahwa ilmu silat di kolong langit, biar bagaimana sempurna, mesti ada juga kekurangannya. Jikalau ada ilmu silat sempurna tanpa cacat, bukankah orang itu akan menjadi jago sendiri, dan semua orang rimba persilatan mesti tunduk terhadapnya. Kalau itu benar terjadi maka tak usahlah adanya pelbagai partai lagi si Yaupe mulai mengerti. Oh, kiranya begitu, katanya. Tipu pedangku sembilan jurus, pantas banyak cacatnya, kata kietong kemudian tipu golok siang go cuma satu jurus, tak heran sedikit cacatnya. Tipu pedangku berasal dari berbagai macam tipu pedang di kolong langit yang disatukan, karena itu dalam hal pembelaan diri, biarpun dikepung oleh berpuluh orang lihai, aku tak akan kalah. Tipu golok siang go pun asalnya adalah dari tipu golok jago-jago dunia yang disatukan kalau tipu pedangku untuk membela diri, tipu golok siang go adalah untuk menerjang. Maka itu, belum pernah ada orang yang lolos dari serangan goloknya itu. Nah, anak, coba kau pikir, kalau dengan tipu silat penyerangannya yang istimewa itu maka siang go menyerang tipu pedangku yang mengutamakan pembelaan diri itu, bagaimanakan nanti kesudahannya aku tidak tahu. Sahuk pula si Yaupe. Dia memang tidak mengerti. Itu berarti, batu kemala dan batu biasa terbakar musnah sama-sama, kata kietong. Artinya, dua-duanya kalah dan mendapat celaka. Aku terluka oleh bacokan Tuan Huni Tzu, dia roboh karena balasan serangan pedangku. Anak, semua orang tahu bahwa ilmu pedangku ialah ilmu pedang Ong Tzu, Raja Keadilan, itulah disebabkan belum pernah aku membunuh seorang juga. Pernah aku mengalahkan orang karena desakanku, sampai musluh menyerah kalah dan mundur dengan sendirinya, lain daripada itu, sulit aku melukai membunuh lawanku inilah yang aku sesalkan. Begitulah akan kemudian aku telah memperoleh julukan Ong Kiam itu, si Yaupe Heran, katanya di dalam hati. Kau terkenal sebagai Kilan Unit Kiam, kau disebut juga Nabi Rimba Persilatan, ilmu pedangmu menjagoi seluruh dunia, tetapi Anah, mana ada tipu pedang istimewa yang hanya bisa dipakai menjaga diri, tetapi tak dapat melukai musuh kietong melihat anak itu berdiam, ia dapat menerka sebabnya. Maka ia tersenyum. Anak, kau tidak percaya akan kata-kataku ini, bukan-bukannya aku tidak percaya, lope, aku hanya kurang mengerti tentang itu, suka aku memberi penjelasan, cuma aku khawatir, kau belum cukup pengertian untuk memperoleh keinsafan. Jikalau nanti kau telah mempelajari ilmu pedangku, kau akan mengerti jelas, si Yaupe menatap sedang orang tua itu mengawasi. Selang sejenak, mendadak orang tua itu berkata, mulai hari ini, aku akan ajari kau ilmu kepandaianku si Yaupe tercengang karena heran dan girangnya. Terima kasih, lope, terima kasih hujarnya cepat. Bukan hanya aku, juga arwah ayah bundaku di alam baka pasti akan sangat bersyukur kepada lope tetapi, anak, kata orang tua itu, aku khawatir kau nanti tak sanggup membawa Ong Kiam dan Patu keluar dari lembah Bu Yeukok ini. Mula-mula, si Yaupe heran, tetapi kemudian dia mengerti, maka ia berkata, biarin tangan berlapis-lapis, lope, tak akan kuhiraukan aku percaya arwah ayah bundaku akan membantu sehingga aku bisa keluar dari lembah ini. Ya, anak memang siapa sangat berbakti, dia akan memperoleh berkah berkata begitu. Kietong berhenti secara tiba-tiba. Ia menekuk-nekuk jeriji tangannya, untuk menghitung-hitung. Aku ingat sekarang, katanya kemudian, tiga tahun lagi, adalah saat yang tepat untuk menyeberangi jembatan maut itu. Ia berdiam sejenak, kemudian katanya lagi, mempelajari ilmu silat sampai sempurna. Ini bukannya soal memudah, akan tetapi tiga tahun juga bukan waktu yang pendek. Anak, kau berbakat baik sekali, kalau di dalam waktu tiga tahun kau terus belajar dengan tekun, kau pasti akan memperoleh kemajuan kau pun telah makan ciojiet, yang berarti pertambahan untuk kekuatan tubuhmu. Aku percaya, dengan latihan tiga tahun, kau akan dapat menandingi orang yang mempunyai latihan sepuluh tahun mudah-mudahan lo ope, kata sia ope yang sekali lagi mengaturkan terima kasih. Ia paikui terhadap orang tua itu. Sejak itu, mulailah cioh sia ope belajar di bawah pimpinan kiai tong, yang mendidiknya lebih dahulu di dalam ilmu tenaga dalam bukan main sayangnya orang si kiai ini terhadap muridnya ini, hingga untuk makan pakaiannya, dia sendiri yang melayani. Si murid cuma diwajibkan belajar tekun dan junun, sedangkan setiap tengah malam, dia memerlukan mengambilkan ciojiet untuk diminum muridnya, supaya tubuh si murid sehat, kuat dan ulet. Seng waktu berlalu dengan cepat. Dua tahun telah lewat. Selama itu, sia ope sudah melatih baik dirinya dalam ilmu dalam bahkan tiap tanggal 5, 15 dan 25 selama tiga hari. Setiap bulan dia pun disuruh melatih ilmu golok sianggau supaya dia mahir dalam ilmu goloknya itu. Tapi, selama dua tahun yang lalu belum pernah dapat kiai tong mengajari dia ilmu pedang. Dia cuma banyak diceritakan tentang ilmu silat bersenjata itu. Pada suatu malam selewatnya dua tahun setengah selagi rembulan terang-benderang, tiba-tiba kiai tong mengajak muridnya pergi ke ujung bukit di mana ada banyak tumbuh pohon bunga. Dia tertawa ketika menunjukkan tempat indah itu. Anak, kau lihat tempat ini, bagaimana perasaanmu tanyanya? Sia ope melihat keempat penjuru. Sungguh indah sahutnya. Bunga-bunga bagaikan sulaman dan bau harumnya hampir memabukan orang kiai tong tertawa pula. Selama dua tahun lebih, katanya. Kecuali selagi berlatih silat, kau tidak pernah keluar pintu. Aku lihat walaupun kau berlelah-lelah kemajuanmu adalah di luar dugaanku itulah berkat kebaikan lo ope, kata anak muda. Lagi-lagi guru tertawa. Mulai malam ini, aku akan ajari kau ilmu pedang katanya. Dengan tiba-tiba sia ope menjatuhkan diri memberi hormat kepada gurunya itu. Suhu, terimalah hormat murid katanya yang kemudian merubah panggilannya dari lo ope paman menjadi suhu guru. Ia menjura tiga kali. Beda daripada biasanya, kiai tong tidak mencegah. Dia terima baik pemberian hormat itu sekarang kita telah menjadi guru dan murid katanya, tertawa. Sejak malam ini, tempomu berdiam di lembah ini tinggal kira-kira setengah tahun, karena itu, di bawah pimpinanku kau mesti belajar dengan sungguh-sungguh. Taman bunga ini adalah taman buatanku, sengaja aku siapkan buat aku berlatih di sini. Si ope bersyukur cuma ia tidak mengerti mengapa buat belajar si ope dan guru itu memilih tempat ini, yang dia buat istimewa. Ia sangat bersyukur dan terharu, hingga air matanya meleleh keluar. Budi suhu ini sangat besar, entah bagaimana aku bisa membalasnya, katanya. Kau telah membalas budiku jikalau kau berhasil mempelajari ilmu pedangku yang terdiri dari sembilan jurus ini, kata guru itu. Dengan begitu kau telah mewariskan ilmu kepandaianku, aku akan coba, suhu. Aku akan berdaya agar suhu tidak kecewa, tahukah kau, mengapa aku buat taman ini untukmu belajar silat pedang tidak suhu, sahut murid. Ilmu silat pedangku beda daripada ilmu silat pedang lainnya. Berkata guru itu. Lebih beda lagi dengan ilmu golok siang go. Selama dua tahun aku menyaksikan kau melatih ilmu golok, aku melihatkah selalu dipengaruhi rasa dendam kesumatmu, sangat hebat perasaan benci dan sakit hatimu. Tidaklah demikian dengan ilmu pedangku. Ilmu pedangku sebaliknya, membutuhkan kelemah lembutan seperti angin musim semi, mesti dipenuhi pengaruh welas asih dan kesabaran di waktu belajar ilmu pedang, hatimu mestir yang gembira, lega terbuka bagaikan berbunga. Nah, inilah sebabnya mengapa kubuatkan kau taman ini. Keindahan tempat ini akan membantu kau menyelesaikan dan memahirkan ilmu pedangmu. Siaw Pat sangat bersyukur, ia sampai menghela nafas. Suhu baik sekali, katanya. Ilmu silat pedangku disebut Tongtu Kiyo Kiyam tetapi juga dipanggil Tai Pai Kiyam Hoat yaitu ilmu pedang maha kasih, berkata guru itu, memberi penjelasan. Jurus yang pertama dinamakan Siang Im Liyaw Yaw, atau Mega Indah Bergulung-Gulung inilah sebab, asal pedang digerakan, geraknya mirip mega turun dari langit, segera lawan terkurung sinarnya yang tajam itu, berkilau-kilauan terus membawakan sembilan perubahan, mengancam menotok sembilan jalan darah lawan itu. Itulah ancaman serangan untuk lebih menggertak mempunahkan semangat lawan kita. Ilmu pedang ini memang cuma sembilan jurus tetapi setiap sembilan jurus berkailakan sembilan, menjadi semuanya delapan puluh satu jurus pecahan yang sebaliknya dapat berubah bulak-balik hingga seluruhnya menjadi tujuh ratus dua puluh sembilan jurus. Tegasnya jurus-jurus agaknya menjadi kacau sekali karena banyaknya. Malam ini aku akan ajari kau satu jurus dan kau harus melatihnya terus selama dua malam lagi, hingga satu jurusnya mesti selesai dalam tiga hari. Itu berarti, tiga kali sembilan menjadi dua puluh tujuh hari. Aku menetapkan waktu satu bulan untukkah selesaikan sisanya tiga hari lagi akan digunakan sebagai latihan ulangan, supaya kau tidak salah dan agar jadi faham benar, habis berkata begitu, orang tua ini menghela nafas. Tapi ingat, anak, pesannya, selama kau mempelajari Tai Paik Yam Hoat, kau mesti menunda latihan Golok Toan Hunit Tu. Kau harus ketahui, Kiu Kiam dan Itu saling berselisihan maksudnya, maka kalau kau melatihnya dengan serentak kau akan menampak kesulitan, sebab hatimu terpecah dua. Kalau kau hendak menggunakannya, gunakanlah bergantian demikian juga kira melatihnya, si Yaupe mengerti. Pedang dan Golok berselisih, pantas Suhu dan Siang Loopae saling menghormati tetapi saling menghindarkan diri, pikirnya. Ia terus mengangguk kepada gurunya itu, kemudian ia mengawasi, untuk menantikan pelajaran sekarang waspadat terdengar suara si guru, Pasang matamu, perhatikan, aku hendak memulai jurus yang pertama, lihat dan ingat baik-baik, akan aku perhatikan, Suhu, si murid memberikan janjinya. Kietong bertindak ke tengah taman, dengan perlahan ia mengangkat pedangnya, terus ia bersilat, dengan gerakan yang perlahan ia menjalankan semua sembilan jurus. Seng murid kagum. Ia menyaksikan banyak perubahan. Artinya itu ialah banyak gerakan hal ini membuatnya sukar, sebab sulit untuknya mengingat jelas semua perubahan itu. Sehabisnya, Kietong berdiri diam, pedangnya disimpan bagaimana ia menanya kepada muridnya sambil tertawa. Bagus, Suhu hanya sejurus pun aku tak ingat lagi, guru itu tertawa pula. Kalau satu kali lihat saja kau sudah ingat apa itu masih dapat dinamakan ilmu silat istimewa aku, Tolol, Suhu, aku khawatir akan menyianyikan pengharapanmu, lagi-lagi sang guru tertawa. Hari masih panjang, anak kalau betul kau gagal di dalam tempo setengah tahun, itu waktu terpaksa kau mesti menunda sampai tiga tahun lagi siaupek terperanjat. Tiga tahun lagi katanya di dalam hati. Ia ingat sakit hati ayah bunda dan sekalian saudaranya. Tapi ia berikan janjinya, baiklah, Suhu, aku akan belajar dengan sungguh-sungguh Kietong puas. Sekarang, anak, mari kita mulai guru itu lalu mengajari jurus yang pertama. Ia berlaku sabar dan teliti sekali. Siaupek cerdas, ia pun sangat rajin, bisa ia menangkap ajaran burunya. Seng waktu berjalan dengan cepat. Segera lewatlah satu bulan. Siaupek dapat memenuhi janjinya. Di dalam waktu satu bulan itu, ia sudah selesai mempelajari taipai kiam hoat ilmu pedang maha kasih itu. Dan selanjutnya ia tinggal melatih saja. Pada suatu hari habis berlatih, Kietong menunjuk bunga-bunga di dalam tamannya itu. Tahukah kau mengapa di tempat latihanmu ku tanami bunga-bunga dia tanya muridnya sambil tertawa ramah. Siaupek menggeleng. Aku tidak tahu, sahutnya. Selama sebulan kau belajar di sini, adakah yang luar biasa kau rasai murid itu memandang ke segala arah? Kembali ia menggeleng kepala. Aku tidak merasakan apa-apa, sahutnya. Guru itu tersenyum, tetapi ia tidak memberi keterangan. Hanya ia mengalihkan pembicaraan katanya, Mulai besok aku tidak akan mengajarimu lagi, hanya setiap hari dua kali kau datang ke sini, untuk berlatih, yaitu setiap jam cu-sia dan nggo-sia, cu-sia ialah jam pukul 11 malam sampai jam 1 tengah malam, dan nggo-sia jam pukul 11 yang sampai jam 1 tengah hari. Tetapi, suhu, kata si murid, gugup, aku belum ingat seluruhnya, perubahannya demikian banyak, bagaimana aku, seng guru menyela, kau harus ingat, tak dapat aku senantiasa mendampingimu. Ia berhenti sejenak kemudian menambahkan, semuanya sembilan jurus, telah kau ingat dengan baik. Tentang perubahan-perubahannya, kau nanti akan mengerti sendiri kalau kau sudah menghadapi lawan-lawanmu, karena semua itu harus melihat suasana. Belajarlah sendiri, aku tidak ingin mengganggumu. Dengan berlatih sendiri, kau jadi merdeka. Tentang kemajuanmu nanti tak dapat aku memastikannya karena itu pun harus melihat untung bagusmu. Di dalam gubuk ada simpanan barang makanan untuk 3 bulan, sedangkan cio jie di dalam sumur itu, walaupun tinggal sedikit, masih cukup untuk dimakan selama beberapa bulan. Siaw Pak menjadi bingung. Aneh guru ini ia menjadi curiga, hatinya menjadi tidak enak. Sebenarnya suhu mau pergi ke mana akhirnya ia tanya. Kiatong berlaku tenang, jawabnya, gurumu mempunyai suatu urusan penting, karena itu aku hendak berpisah dengan K selama 3 bulan. Berlatihlah dengan sabar dan rajin, tak usah pikirkan aku. Lalu, tanpa memberi kesempatan lagi kepada muridnya, ia lompat melesat, sekejap saja telah lenyap dari pandangan mati si murid, karena dia menyelinap di sebuah tikungan bukit. Siaw Pak melonggo mengawasi gurunya itu, ia menjadi bingung sekali. Sia-sia saja ia bercuriga. Kemana gurunya mau pergi, sedang di situ, kecuali sianggau, tidak ada orang lainnya lagi? Mengapa guru itu mau pergi selama beberapa bulan itu? Masih sekian lama anak muda ini mendongak memandangi langit, barulah ia mulai berlatih ilmu pedangnya. Ini merupakan pertama kali ia berlatih seorang diri, dan juga mesti hidup sendiri saja. Biarpun begitu, ia tidak merubah kebiasaannya, untuk tetap bersilat dan bersemadi guna memelihara kesehatannya, untuk memperkuat tenaga dalamnya. Hanya kadang-kadang saja ia melatih kali bersemadi sianggau, untuk menjaga agar tidak lupa, supaya pelajarannya si jago golok tak tersiaduakan sampai sebegitu jauh, tetap siaw Pak belum mengerti jelas perbedaan antara pelajaran kietong dan pelajaran sianggau, hanya karena telah memperoleh kemajuan, dapat juga ia merasakannya. Kalau ia melatih semadi kietong, ia merasakan seluruh tubuhnya lunak darahnya berpencar rapi ke seluruh anggotanya, terutama ke tangan dan kakinya segalanya damai. Sebaliknya, kalau ia melatih ajaran sianggau, dalam seketika ia menjadi tegang tenaganya bagaikan mau melesat keluar, nadinya berdenyut keras, dadanya bergolak. Perbedaan itu terasa makin lama makin jelas. Tentu saja, walaupun ia belum mengerti, tak mau ia menyanyiakan salah satu di antara dua pelajaran silat itu. Hari-hari berlalu, tiga bulan dilewatkan dengan cepat. Yang paling nyatai alah perbekalannya siaw Pak sudah habis sia memang mengharap-harap kembalinya sang guru, tapi dari pagi sampai siang, dari siang sampai maghrib, sia-sia belaka harapannya. Tetap tak nampak bayangan guru itu. Tengah malam, barulah Kietong kelihatan bertindak memasuki gubuknya. Dia berjalan lesu, lain daripada biasanya. Bukan main girangseng murid. Suhu serunya sambil melompat maju, menyambutnya. Aku letih sekali, kata guru itu, tangannya diulapkan, aku hendak beristirahat segala sesuatunya, besok akan kita bicarakan. Siaw Pak percaya keterangan guru itu, ia bisa melihat keletihan sang guru. Ia merasa heran kau mengapa, suhu tanyanya. Kietong mengulapkan pula tangannya. Anak jangan ganggu aku, katanya. Aku tidak kurang suatu apa, aku cuma ingin beristirahat, guru ini bertindak ke pembaringannya di mana ia rebahkan diri, terus tidur. Siaw Pak heran, hingga dia berpikir, tenaga dalam suhu mahir sekali, ia tidak berani menanyakannya lagi. Malam ini putra Cokampek tidak tidur barang sekejap. Dia duduk bersemadi sambil menunggui gurunya itu. Kietong tidur nyenyak sekali. Sampai besok tengah hari, baru dia terbangun. Oh, suhu sudah bangun, kata Siaw Pak, yang menghela nafas, hatinya lega. Kietong memandang muridnya, yang mati sayup-sayup, ia tahu apa sebabnya. Satu malam kau tak tidur, anak katanya aku sehat-sehat saja, tak usah suhu memikirkannya, sahut seng murid. Kietong berdiam sebentar, kemudian mendadak melompat bangun anak bagaimana ilmu pedangmu tanyanya tiba-tiba. Aku tolol, suhu, aku khawatir menyianyakan pengharapan suhu, jawab murid itu. Mari kata sang guru. Ingin aku melihat kau berlatih Siaw Pak menurut. Ia bertindak keluar, pedangnya segera dihunus. Di depan gubuk, ia segera menjalankan ilmu silat pedang Tai Pai Kiam Hoat. Ilmu pedang maha kasih itu Kietong berdiri memperhatikannya dengan penuh perhatian. Ketika muridnya sudah selesai bersilat, dia mengangguk-angguk. Sudah bagus katanya. Selanjutnya asal hati dan tubuhmu sudah bersatu padu, kau akan sampai pada kesempurnaannya. Dalam hal itu, aku masih mengharapkan petunjuk suhu, kata si murid yang rendah hati itu, yang sangat menghormati gurunya. Kietong mengangkat kepala, memandang ke langit. Anak bagaimana dengan pelajaran Toan Hunitsu kemudian ia bertanya pula. Hanya aku merasa masih ada saja sesuatu yang kurang lurus dalam mempraktekannya, Kietong berpikir. Ketika sianggau mengajarimu ilmu golok, apakah dengan hafalannya ia tanya? Ya, suhu, di saat kau melatih Tai Pai Kiam Hoat itu, bagaimana perasaan merasanya hati ini jadi tenang dan damai, sekonyong-konyong guru itu tertawa nyaring. Bagus, oh, anak yang baik serunya, kau telah memiliki kemurniannya ilmu silatku ah. Suhu terlalu memuji, murid itu merendah diri. Habis itu, lenyap senyuman Kietong. Dia jadi bersungguh-sungguh. Anak, katanya, malam ini di antara jam 11 dan 1, telah aku sediakan segala apa untuk kau melintasi jembatan maut Seng Sukyo itu. Pada waktu itu kau akan sudah meninggalkan Bu Yewuko, ini lembah tidak bersusah hati, Siao Pek tercengang ia kaget. Mereka berdua bakal berpisah sedang sudah bertahun-tahun mereka hidup bersama. Ia menarik napas duka. Apakah Suhu tidak pergi bersama tanya dia Mas Gul? Kietong menggelengkan kepala. Anak yang baik, tak dapat aku tinggalkan gubuku ini di mana aku sudah tinggalkan selama puluhan tahun, sahut Seng Guru. Tidak tega aku meninggalkannya, memang di sini sunyi tetapi aku senang dengan penghidupan tenang. Anak tak usah kau pikirkan aku, jikalau begitu, Suhu biarlah nanti apabila aku telah berhasil menuntut balas, aku akan kembali ke lembah ini untuk seterusnya menemani Suhu, kata Seng Murid. Guru itu menganggukan tetapi dia kata, tidak usah aku rasa usiaku sudah cukup tinggi, tidak lama lagi pun akan tiba saatnya aku pulang ke Rahmatullah, mendadak guru itu menutup mulutnya, dan gantinya, dia mengusap-usap rambut muridnya. Dia berkata sabar. Anak selayaknya kau pergi menjenguk Siang Gau, guru ilmu golokmu itu oh ya kata murid itu cepat. Memang aku mesti pamit pada Siang Loo Chiampoe tapi Kietong menggeleng. Tak usah, anak, katanya, Siang Gau aneh, tak apa kau tak menemuinya, Siang Loo Chiampoe pun telah seperti guruku, berkata Siopek. Dengan kepergianku ini, entah kapan aku akan kembali kemari, sudah, tak usah kau pergi, anak, kata pula guru itu. Apa yang aku katakan, tak akan salah. Sekarang ini kau justru perlu beristirahat, Siang Peheran, akan tetapi, tidak berani ia menanyakan gurunya itu. Terpaksa ia pergi ke biliknya, untuk duduk bersemadi. Hanya kali ini, karena terlalu banyak berpikir, ia tak dapat menenteramkan diri. Anak, kata Kietong, kau telah makan Chiojie, hasil pangan itu dapat menambah tenagamu seperti latihan sepuluh tahun. Rupanya Tian menyediakan makanan itu untukmu sekarang kau mau berlalu, sumur itu juga sudah hampir kosong Siang Peh mengangguk. Suhu, katanya, Budi Suhu besar luar biasa. Suhu seperti telah menghidupkan pula padaku sudah, anak jangan kau banyak pikir. Hayo bersemedi terus, aku perlu beristirahat baik, Suhu, sahut si murid itu, yang terus memejamkan matanya. Sekarang dapat ia mengendalikan hatinya, maka di lain saat, ia sudah lupa pada dirinya sendiri. Ketika kemudian ia tersadar, waktu sudah jam 2 malam. Ia mendapatkan gurunya tengah berdiri di sisinya, menantikannya. Tentu sekali, ia menjadi terperanjat. Segera ia melompat bangun jam berapa sekarang, Suhu tanyanya. Masih Siang sahut guru itu. Nah, bawalah pedangku dan golok Siang Goh murid itu menurut, ia menggantung pedang dan golok itu. Kietong yang terdahulu keluar dari gubuknya ini. Ia berpaling ke belakang, mengawasi gubuknya itu di mana ia telah tinggal beberapa tahun setelah itu, ia membuka tindakan lebar-lebar mengikuti Sang Guru. Kietong berjalan terus. Ia memutari sebuah tikungan di saat lain, mereka berdua melihat sebuah lembah yang dalam dihadapannya. Tebing lembah itu hampir mirip tepian jurang. Di situ nampak sebatang rotan yang besar, dilibatkan pada batu besar. Anak, kata Kietong, pergilah turun dengan melapai dari rotan ini, baik, Suhu, Sahut Seng Murid, yang terus menghampiri rotan itu, buat memegangnya dengan kedua belah tangannya dan bergerak turun di waktu malam. Seperti itu, lembah itu nampak gelap. Di situ pun terdapat kabut dan hawanya dingin. Dari dalam lembah, orang tidak melihat bintang-bintang di langit. Tiba di dasar lembah, Siao Pek tidak dapat melihat lima jari tangannya. Anak telah sampailah kau di dasar lembah, tanya Kietong dari sebelah atas. Apa kau tidak kurang suatu apa ya, Suhu menjawab Seng Murid. Aku tidak kurang suatu apa jikalau begitu, berdirilah diam, jangan bergerak aku hendak turun Siao Pek menurut. Ia berdiri diam di sisi tambang rotan itu. Hanya sebentar, tibalah Kietong di dasar lembah. Dengan perlahan-lahan, Matthew Siao Pek mulai terbiasa dengan tempat gelap. Ia pun dibantu banyak tenaga dalamnya. Samar-samar ia melihat ke sekitarnya. Memang benar, lembah itu penuh kabut dan juga berhawa dingin. Sungguh satu tempat yang mengerikan, pikir anak muda ini. Ia melihat tegas tak lebih jauh daripada empat atau lima kaki. Kietong mengulur sebelah tangannya, dengan perlahan ia mencekal tangan muridnya. Anak percayalah kepada takdir, kata Sang Guru, sabar. Lihatlah kita berdua dan Siang Goh kita semua telah beruntung berhasil melintasi jembatan maut Seng Su Kyo. Lebih-lebih aku dan Siang Goh, kami telah menempuh bahaya, melawan hembusan angin puyuh yang berbahaya itu. Memang tentang pengalamannya itu, Siang Goh belum pernah menceritakan kepada aku, akan tetapi aku telah menduganya. Mungkin dia telah lebih menderita daripada aku, karena dia selanjutnya berdiam di dalam gua gelap gulita itu di mana tidak ada sinar matahari, bahkan tak mau dia meninggalkannya. Berkata begitu, orang tua ini menghela nafas. Anak tempat kita ini tenang luar biasa, ia menambahkan selang sejenak. Tetap pak kesunyian semacam ini sangat membosankan, membuat orang tak senang mendiamkannya lama-lama. Kau tahu, pernah beberapa kali aku mencoba menyeberangi Seng Su Kyo, hanya sayang saban-saban aku gagal selalu aku terpaksa mundur sendirinya, hingga akhirnya matilah niatku meninggalkan tempat ini. Harapan telah tidak ada lagi, siyao padapat mengerti kata-kata gurunya itu. Suhu adalah seorang lihai, suhu pun tidak sanggup melintasi Seng Su Kyo kata Seng Murid, apalagi aku. Aku percaya, ketika hari itu aku dapat menyeberangi jembatan maut itu, rupanya aku dapat perlindungan arwah ayah bundaku, Kietong menghela nafas. Mengenai soal menyeberangi Seng Su Kyo telah lama aku memikirkannya, katanya. Sesudah lewat waktu sekian lama, akhirnya aku toh dapat memikir satu jalannya. Kau tahu, anak kenapa aku memisahkan diri dari kau selama tiga bulan? Sebab aku telah pergi ke lembah berkabut dan dingin ini, di sisi aku membuat penyelidikan, guna membuktikan pemikiranku itu. Tak sia-sialah aku menggunakan waktu tiga bulan itu, nyata aku telah berhasil mendapatkan kebenaran pemikiran itu. Dengan begini anak aku jadi mencarikan juga kah suatu jalan keluar, buat meninggalkan Bu Yeu Kok dan Seng Su Kyo, si Yau Peheran. Apakah kenyataan itu, suhu ia bertanya. Angin puyuh di jembatan itu mempunyai tenaga kuat luar biasa, Seng Guru menjelaskan akan tetapi tenaga itu pula ada suatu keandahannya. Jika lau seorang melintasi jembatan dengan pikiran kosong, lupa akan hidup dan mati angin itu meniupnya melintas, tubuh orang itu tidak merintanginya, tak bertahan akan hembusan. Demikianlah kau, ketika dahulu melintasi, kau ada dalam keadaan lupa segala galanya, karena pikiranmu dipengaruhi oleh kebinasaan hebat dan menyedihkan dari ayah bunda serta saudara-saudaramu. Oleh sebab itulah kau dapat melintasinya, jikalau demikian adanya, suhu, kata si Yau Peheran, ingin aku mencoba melintasi jembatan itu. Aku akan lupakan segala apa dan tidak akan menggunakan tenaga menentang hembusan angin puyuh itu, ayah bundamu telah mati, anak di dalam dunia ini tak akan ada ayah bundamu yang kedua. Kau masih berduka, masih bergusar, akan tetapi tak nanti kau berduka dan bergusar seperti dahulu itu, seperti saat ayah bundamu baru dibinasakan orang karena itu, sekarang tak dapat kau melupakan diri secara sewajar seperti dahulu itu. Selama kau masih sadar dan ingat bahwa kau masih hidup, kau takkan dapat menghindarkan diri dari angin puyuh itu, kau pasti bakal terhembus hingga tergelincir jatuh ke dalam jurang. Itulah sebabnya mengapa aku memikir dan lalu mencoba untuk membuktikan pemikiran itu. Tiga bulan lamanya aku berdiam di lembah dingin gelap berkabut ini, siang dan malam aku melakukan penelitian, aku memperhatikan hembusan angin. Dan aku mendapat kenyataan adalah malam ini, hembusan angin itu yang paling lemah. Sebelumnya, aku juga telah membuat penyelidikan dengan seksama, aku mendapat kenyataan, setiap tiga tahun satu kali, ada dua belas jam tenaga hembusan berkurang banyak. Walaupun tenaga hembusan itu lemah, tapi itu masih tak dapat dilawan oleh tenaga manusia. Hari ini, tengah hari dan tengah malam, adalah saatnya tenaga hembusan itu berkurang, selewatnya itu, tenaga itu akan jadi kuat pula seperti biasa. Maka itu, jikalau kita lewatkan kesempatan ini, kita mesti menanti lagi sampai tiga tahun kemudian siang perk mengangguk-angguk. Suhu, tanyanya, apakah Suhu mau meninggalkan tempat ini bersama-sama aku telah kujelaskan tenaga hembusan itu, kata si guru. Tenaga itu tak dapat dilawan berbareng oleh dua orang. Anak tak usah kau pusinkan lagi gurumu, siaupek merasa berat, ia hendak memeluk gurunya itu, tetapi Kietong sudah menariknya, buat diajak segera berjalan dan dengan cepat-cepat mereka menempuh kabut. Siaupek terus mengikuti gurunya, yang nampaknya telah hafal sekali dengan lembah itu. Ia merasa bahwa ia diajak naik, bahkan beberapa kali mereka mesti jalan merayap. Anak kata Kietong kemudian, sesudah mereka jalan beberapa lama, mendadaklah. Kau ikuti aku dengan merayap, mau tidak mau, siaupek mesti menurut dan mengikuti di belakang gurunya itu. Jalanan itu makin lama makin sempit, sebab di kiri kanannya jalan dinding-dinding batu gunung yang licin bahkan akhir-akhirnya, jalanan sempit itu hanya dapat dilalui seorang saja. Lewat sekira waktu malam, telinga siaupek mendengar suara yang nyaring, serentak ia pun berada di tempat terbuka, hingga mereka dapat bangun berdiri. Ia memandang ke segala arah. Nyata ia tengah berdiri di muka sebuah gua batu yang berada di antara tembukan gunung. Ia pun mendengar hembusan angin serta suara ombak beradu-adu, hingga kedua suara itu bersatu padu bagaikan sebuah irama. Kietong mengulur tangannya, dia menepuk-nepuk sebatang balok panjang setombak lebih, sambil berkata, Gua batu ini tadinya sangat sempit akan tetapi dengan menggunakan waktu beberapa hari, aku telah menggempur dan membukanya hingga jadi luas begini. Jikalau dari mulut gua ini kita melompat ke luar, kita sampai di dasar lembah. Air di situ bergelombang, suaranya keras, tetapi karena terintang sempitnya mulut gua ini, tenaga ombaknya menjadi sangat terbatas, tak bisa menjadi terlebih hebat lagi, berkata sampai di situ, guru ini hening sejenak. Ia batuk-batuk perlahan. Sekarang ini waktunya sudah tidak banyak lagi, tidak dapat aku menjelaskan terlebih jauh, katanya, menyambungi. Lagi pula, kau tidak tahu keadaan di sini terlebih baik daripada kau mengetahuinya. Lihatlah ini sepotong balok. Telah aku ikat dengan rotan yang kuat sekali. Jikalau balok ini dilempar ke dasar jurang, dia akan dibawa hanyut oleh arus. Di dasar itu ada banyak batu besar malang melintang, ada kemungkinan balok akan terjerit dan menyangkut di antaranya. Kau gunakan balok ini untuk berenang berhanyut arus itu seandainya aku nampak bahaya, lekas kau teriaki aku nanti aku menarikmu kembali. Begitu habis berkata, Kietong mengangkat balok itu, sambil berseru nyaring, dengan sekuat tenaganya dilemparkannya balok itu ke dalam jurang. Sejauh empat atau lima tombak balok itu jatuh secara perlahan. Kietong memegangi rotan erat-erat. Nah, anak pergilah katanya menyuruh. Siawpak tahu bahwa tak ada jalan lain lagi, ia menjatuhkan diri di depan gurunya, untuk memberi hormat. Suhu, katanya, jikalau aku berhasil menyeberangi arus ini dan tiba di seberang sana, aku akan ikat rotan ini pada batu besar, kemudian suhu bersama Siawak Loh Chiam Puei dapat menggunakan buat menyeberang, untuk meninggalkan tempat ini itu soal tiga tahun kemudian, berkata Seng Guru. Sekarang ini sudah tak banyak waktu lagi, lekaslah pergi Seng Murid menangis budi suhu sangat besar tak mampu aku membalasnya. Suhu, baik-baiklah suhu merawat diri, muridmu mau pergi habis berkata, Siawpak bangkit berdiri, tangannya menyambar rotan ia menguatkan hati, tanpa ayah lagi, ia melompat keluar dari mulut gua. Mulut gua jauh lebih tinggi dari permukaan air, waktu tubuh Siawpak hampir sampai di air, dia merasa ada hembusan angin yang menilupnya, begitu keras, hampir cekalannya kepada rotan terlepas. Syukur dia tabah dan cerdik, lekas-lekas dirangkulnya rotan itu hingga selanjutnya dia bisa merosot turun ketika dirasanya tubuhnya dingin, tahulah Siawpak bahwa ia telah tercebur di solokan gunung yang lebar yang berarus dasyat itu. Tanpa berkuasa lagi, ia terus dibawa hanyut. Ia ingat pesan Kietong, dipegangnya rotan erat-erat. Satu kali Siawpak terkejut, ia merasa nyeri, sebab tubuhnya telah terbentur batu besar kepalanya terasa pusing, matanya gelap. Ia gelagapan hingga dua kali dia menceleguk air di luar keinginannya. Tapi ia masih sadar, ia memegang keras-keras rotannya, lekas-lekas dikeluarkannya kepalanya untuk dapat bernapas. Dengan begini ia dapat menenangkan hatinya. Seng arus tetap membawanya hanyut. Hanya setelah lewat beberapa tombak tiba-tiba ia merasa aliran tak sekeras semula, sedangkan kakinya lantas dapat menginjak sebuah batu besar ketika ia memandang, ternyata arus tertahan oleh sebuah batu besar sekali. Kesempatan ini digunakan si anak muda untuk beristirahat sebentar, setelah itu, ia maju lagi. Tak lama selewatnya batu besar itu, arus mulai deras lagi. Ia kembali mencetak rotan erat-erat. Kali ini dah melapai, hingga ia dapat mencekam balok yang terikat rotan itu. Celaka, si Yaupek mengeluh di dalam hati, hatinya pun bercekat. Kabut begini gelap sungai entah berapa lebar lagi, dapatkah aku mengandalkan tenagaku untuk berenang? Bagaimana aku bisa tiba di seberang berpikir begitu, anak muda ini terdiam. Tapi otaknya bekerja terus. Kemudian ia mendoa di dalam hati, ayah dan ibu, harap ayah dan ibu melindungi putramu ini. Setelah itu, ia mengambil keputusan. Dengan tangan kiri, ia memeluk balok dengan tangan kanan, ia mencabut goloknya dan menampas kutung rotan yang dipakai mengikat balok itu. Setelah itu, ia memeluk balok dengan kedua tangannya. Dengan terputusnya rotan itu, segera terbawa arus dan hanyut cepat sekali. Tubuh Siawpek terbawa hanyut, tak hentinya telinganya mendengar suara-suara nyaring dan berisik. Sebab baloknya itu sering membentur batu dan saban-saban teringat hanyutnya. Tubuhnya pun senantiasa terombang ambing karena damparan arus. Di dalam keadaan seperti ini, Siawpek tak tahu bahwa ia telah melewati waktu berapa lama. Apa yang dirasakannya ialah tenaganya hampir habis. Meski demikian, pelukannya tetap diperkeras. Yang terakhir ia merasa kaget dan merasa sangat nyeri, sebab dahinya sebelah kiri kena terbentur batu besar, hingga ia tak sadarkan diri. Ketika entah berapa lama kemudian ia tersadar dari pingsannya, ia melihat tempat di sekitarnya telah berubah. Berdiri di hadapan Siawpek seorang nona nelayan yang mengenakan baju hijau berkuncir panjang Sedangkan celananya komperang dan kedua kakinya telanjang. Nona itu tengah merapikan jalannya. Ia sendiri rebah di atas lantai dari suatu bahagian perahu, yang beralaskan kasur yang tebal. Ia menarik napas lega, lalu ingin menyapa nona itu, tapi si nona, yang melihatnya tersadar, berbalik menatap kepadanya, Kemudian melepaskan jaringnya, sambil berseru, kakek-kakek. Mari orang itu sudah sadar kemudian terdengar jawaban dari seorang kakek, yang berkata, Lekas kau panaskan sup kau itu, suguhkan kepadanya, supaya dia makan menyusul kemudian, Terlihat datangnya orang itu seorang tua yang bertubuh kasar, yang kepalanya ditutup dengan tudung bambu dan tubuhnya mengenakan baju kasar. Diam-diam anak muda ini mengerahkan tenaga dalamnya. Ia merasa lega. Jalan napasnya tidak terganggu, cuma kepalanya masih nyeri sedikit demikian juga lengan dan pahanya, Terasa nyeri sekali bekas terbentur-bentur batu orang tua itu menghampirinya, Lalu dia membungkuk sambil mengulurkan tangannya untuk merabak kepala si anak muda. Mendadak anak muda itu bergerak bangun untuk duduk orang tua itu terkejut dan dia lalu mundur. Oh saudara kecil, kau telah sadar, katanya heran terima kasih paman, sahut siawpek. Paman telah menolongku, ia bangkit, dan memberi hormat orang tua itu hendak mencegah, tetapi sudah tidak keburu. Kau bertubuh kuat, saudara kecil, katanya. Rupanya kau pernah belajar silat, maaf paman, itulah sebenarnya, siawpek mengakui. Tak dapat ia berdusa tiba-tiba ia terkejut. Ia ingat pedang dan goloknya yang biasanya tergantung di pinggangnya, telah tidak ada. Ia melihat tajam ke sekitarnya. Saudara kecil, kau mencari apa tanya si nelayan tua. Aku membekal senjata, entah itu telah lenyap atau, apakah itu golok dan pedang benar. Apakah paman telah melihatnya barang-barang itu telah kusimpan, ketika itu terdengar suara nyaring halus si nona, kakek sup ikan sudah dipanasi, biarlah dia makan siawpek. Menoleh sekarang ia melihat tegas nona itu, yang usianya dikira baru 5 atau 16 tahun, matanya jeli, alisnya lentik, kulitnya putih halus. Untuk kaum nelayan, dia cantik sekali. Meskipun dia mengatakan demikian, nona itu toh membawakan sendiri sup ikannya kepada si anak muda, Sambil mengangsurkan ia berkata manis, sup ini masih panas, cuan mari makan siawpek menyambut sup itu. Ucapannya halus dan rapi mungkin dia pernah bersekolah, pikir siawpek yang terus mengucapkan terima kasih, merepotkan saja, nona maafan kami, saudara kecil, berkata si nelayan tua, ramah. Kami berdua, kakek dan cucu, hidup sebagai nelayan sukar hidup kami, karena itu tak dapat kami mematuhi aturan adat istiadat sopan santun, yang melarang pria dan wanita berpegangan tangan, paman jujur dan polos, aku justru senang sekali orang tua itu tersenyum, ia melihat ke sekitarnya. Hari ini hasil kami lumayan, cukup buat aku membeli arak untuk minum sampai mabuk, sekarang, marilah kita pulang ya, kakek kata si nona, yang terus tertawa manis. Hari ini aku pun mendapatkan dua ekor ikan yang langka, hendak aku bawa pulang untuk dipiara. Aku minta jangan kakek menjualnya, untuk ditukar dengan arak kakek itu tertawa. Ah budakkah selalu biasa tegurnya. Masih tak mau lekas-lekas merapikan jala kita nona manis itu tersenyum, dia keluar dari gubuk perahunya. Senang si Yaupe melihat lagak-lagu si nona, yang wajar dan polos, yang, rupanya tahu segala sesuatu sebagai seorang anak nelayan. Apakah paman masih mempunyai anggota keluarga lainnya ditanya begitu, si kerang tua menghelana pas kami cuma berdua, kakek dan cucu, jawabnya. Buruk nasib anak ini, di hari dia lahir, ayahnya mendapat kecelakaan, yaitu perahunya karam dan lenyap bersama-samanya, hingga sekarang tak ada kabarnya lagi, mungkin dia masih hidup. Paman orang baik dilindungi Tuhan nelayan tua itu tersenyum sedih. Saudara kecil, tak usah kau menghibur aku, katanya. Sudah lima puluh tahun aku hidup sebagai nelayan, mustahil aku tak tahu sifat air. Kecelakaan itu disebabkan munculnya angin puyuh laut yang hebat sekali. Kami kaum nelayan, siapa ketemu angin itu, dia tak ampun lagi. Untuk kami, kami mengenal petepatah yang mengatakan, rejeki tak datang serentak berbencana tak jalan sendirian setahun kemudian, ibu si anak telah menemui ajalnya. Maka selanjutnya, kami hidup berdua. Syukur kepada Tuhan, dalam usiaku begini tinggi, aku tetap sehat dan segar, Maka selama tiga belas tahun, kami kakek dan cucu dapat terus hidup bersama, jadi cucu Paman itu tahun ini berusia tiga belas tahun empat belas tahun, saudara kecil. Memang nampaknya dia seperti anak umur lima atau enam belas tahun tidak ada yang mendidiknya, Maka aku kirim dia ke sekolah di mana dia telah belajar selama tiga tahun anak itu berotak terang, sayang dia wanita dan juga longgor, dalam usia sepuluh tahun, dia sudah mirip anak umur tiga atau empat belas tahun terpaksa aku menghentikan sekolahnya, supaya dia bisa diajak menangkap ikan bersama-sama. Inilah penghidupan kami, si Yaupek akhiran bocah umur empat belas tahun sudah seperti orang dewasa orangnya pun cerdas dan cantik. Ketika itu muncul pula si Nona. Kakek sudah siap katanya si kakek bangkit. Saudara kecil, kau rebahlah, biarlah aku memegang kemudi, habis berkata, dia pergi keluar. Si Yaupek mengawasi kakek dan cucu itu keluar, kemudian dia duduk bersemadi. Kira-kira sudah lewat waktu beberapa lama, tiba-tiba terdengar suara nyaring halus dari si Nona, tuan, sudah sampai, silahkan turun dari perahu si Yaupek membuka matanya dan memandang keluar, maka ia melihat si Nona di mulut gubek peraunya itu, wajahnya manis menarik hati. Dia tidak tertawa tapi nampak bagaikan sedang tersenyum simpul. Tanpa merasa, hati pemuda ini guncang. Sungguh manis sekali pikirnya. Terus ia bangkit seraya bertanya, mana kakekmu, Nona si Nona membalas memandang, kedua matanya bermain menggiurkan kakek telah pergi membeli arak dia mau mengundang kau minum, cuwon sahutnya. Aku tak biasa minum, aku khawatir nanti mengecewakan kakekmu. Nona itu tertawa, hingga nampak dua baris giginya yang bagus. Kau siapa cuwon si coh, namaku si Yaupek, si anak muda memperkenalkan diri. Oh, cuwon coh kata si Nona. Aku hon Lian Jie. Selanjutnya panggil saja aku Lian Jie si Lian mana aku berani lancang, Nona, Nona itu tertawa. Tak apa katanya. Bahkan kakek memanggil aku si Budak Lian semua tetanggaku memanggil aku Lian Jie. Maka itu, janganlah kau segan selagi bicara itu, metu si Nona bermain bagus sekali, lagaknya menggiurkan si Yaupek masih muda, dia jangan sendirinya, hingga tak berani dia mengawasi lama-lama. Mari Nona katanya, seraya berjalan keluar dari gubuk perahu. Rumah kami sempit, maka itu kakek menyuruh aku mengajakmu ke Heng Hoa Kie, kata si Nona. Heng Hoa Kie adalah sebuah rumah makan di desa itu. Siaw peahiran asal sinar mati mereka berdua bertemu, terus hatinya bimbang. Baik Nona tak usah mengantarkanku, katanya kemudian, seraya matanya diarahkan ke sungai. Nona tunjukkan saja jalannya, nanti aku pergi sendiri, kalau begitu, aku jadi mesti berdiam seorang diri di dalam perahu. Mana bisa kata si Nona, menatap. Kalau begitu, marilah kata si Yaupek yang terus turun dari perahu. Eh, cuan memperingatkan si Nona. Apakah kau tidak mau bawa golok dan pedangmu si Yaupek tercengang? Akaha, mengapa aku melupakan senjataku ia tegur dirinya sendiri? Nona ini terlalu manis, tak dapat aku berdiam lama-lama di sini. Sebentar setelah bertemu si orang tua, perlu aku segera mengucapkan selama tinggal, ia kembali ke dalam perahu, mengambil golok dan pedangnya, kemudian ia keluar pula, untuk bertindak pergi. Eh, eh, jangan jalan terlalu cepat, cuan berkata si Nona, yang repot menyusul. Nanti aku tak kuat mengikuti terpaksa si Yaupek memperlambat tindakannya, hingga keduanya jalan berendeng. Cuan tentu pandai silat kata si Nona sambil jalan aku tidak pandai, lumayan saja, sahut si anak muda. Maukah cuan mengajari aku barang dua jurus tak dapat si Yaupek menolak orang telah menolong jiwanya dan pantaslah kalau ia membalas budi. Aku akan ajari tiga jurus, katanya. Untuk menjaga diri saja, berkata begitu, anak muda ini lalu mengajari tiga jurusnya sambil ia memetakan dengan kedua tangannya. Nona Hon benar-benar cerdas, cepat sekali ia hafal tiga jurus itu. Dia cerdas melebih aku sepuluh kali, kata si Yaupek, di dalam hati, kagum ji kalau dia dapat guru yang pandai, pasti dia lekas maju dan mencapai kesempurnaan pasar terpisah empat atau lima lidari tepi sungai, maka itu tanpa merasa, sepasang muda-mudi itu sudah sampai di sana. Ketika itu kira-kira jam tiga empat lohor, pasar sudah bubar, tak banyak orang mundar-mandir, tetapi, dilihat dari toko-toko atau warung di kiri kanan, rupanya itulah sebuah pasar yang ramai. Lian Jek kenal baik pasar itu, langsung ia mengajak si Yaupek ke Heng Hoa Kie, sebuah rumah makan yang selalu banyak langganannya. Ruang ada tiga, dua di kiri dan satu di kanan. Sejumlah tetamu sedang duduk berkumpul. Ketika si Nona tiba, banyak metu diarahkan kepadanya. Diam-diam si Yaupek memasang metu kepada si Nona. Dia ternyata berjalan langsung, tidak melirik ke kiri dan kanan, sama sekali tak menghiraukan para tetamu itu. Dia membawa kawannya ini masuk ke ruang kedua di mana terdapat sebuah kamar. Setelah dua orang ini mengambil tempat duduk, seorang pelayan muncul. Dia kenal si Nona, sambil tertawa dia berkata, Oh kau, Nona sudah sepuluh hari aku tak melihatmu sudahlah, jangan banyak omong Nona itu menegur, kakeku sudah datang, atau belum sudah, pamanhan sudah datang. Dia memesan, kalau Nona datang, supaya menantikannya, dia pergi sebentar saja. Setelah berkata begitu, pelayan itu mengawasi si Nona tak hentinya, matanya galak. Dia seperti kelaparan paras elok. Lian J mengerutkan alisnya. Bawakan kami dua kati arak katanya. Nona minum seorang diri atau berdua tanya pelayan itu, mencari-cari omongan dia toh tahu orang berdua, dan akan jadi bertiga dengan si orang tua nanti. Memangnya kau buta bentak si Nona. Kau lihat sendiri berapa jumlahnya kami pelayan itu menoleh kepada si Yaupek lalu, dia tertawa dan berkata, Oh, Nona sudah punya isi dia. Tiba-tiba si Yaupek menjadi gusar. Ia menekan meja, tubuhnya lalu menjelat, terus sebelah tangannya melayang ke muka orang itu sedang mulutnya mencaci, kau ngoceh tidak keruan. Ia tanpa disengaja, pemuda ini memperlihatkan ilmu ringan tubuhnya. Pelayan itu kaget, dia menjerit keras, tubuhnya terpelanting. Melihat orang itu terpelanting, si Yaupek terperanjat. Sekarang baru ia insaf. Segera ia melompat pula untuk menyambar tubuh pelayan itu. Ia berhasil tetapi si pelayan bagaikan setengah mati dan mulutnya berdarah. Begitupun hidungnya, sedangkan napasnya empas sempis. Segera si Yaupek menguruti tubuh orang. Hanya sebentar, orang itu telah membuka matanya, ia menatap si anak muda. Mendadak ia menekuk lutut dan bermohon, Tuan, maaf, ampunilah jiwaku, Lian Jie tercengang, ia mengawasi kawannya. Si Yaupek menatap ia menghela napas. Ingat, lain kali jangan kau menghina perempuan katanya bengis. Aku berjanji Tuan, kata pelayan itu, yang terus ngeloyor pergi. Lian Jie sadar, ia kagum sekali. Lihai ilmu silatmu katanya pada si anak muda. Maaf Nona, pelayan itu kurang ajar hingga aku habis sabar, si Nona mengawasi. Aku hendak minta sesuatu, dapatkah si Yaupek tunduk? Matanya si Nona memain secara menarik hati sekali. Kamulah penolongku, Nona, asal yang aku sanggup, akan aku lakukan, ia menjawab. Mendadak Nona itu tertawa. Di sekitar tempat ini, semua orang memuji aku cantik, katanya. Di mana aku lewat, di situ semua mata memandangku, kau telah melihat? Coba katakan, aku ini benar-benar cantik atau tidak? Si Yaupek melengap. Tidak sangka ia akan mendengar pertanyaan itu. Ia menjadi tidak dapat menjawab segera. Kembali si Nona tertawa. Katakanlah desaknya, jangan ragu-ragu kalau benar. Nona tanya aku, kalau jawabanku salah, harap kau jangan gusar. Oh, tidak bicaralah orang memuji Nona cantik, tetapi buat aku kau lebih benar genit. Di saat itu si nelayan tua muncul di ambang pintu. Oh, paman si pemuda menyambut. Silahkan duduk tadi. Aku jumpa beberapa sahabat. Mereka mengajakku minum, berkata si nelayan kau tentu telah menunggu lama. Maaf paman sungkan ketika itu seorang pelayan muncul dengan barang makanan. Ketika dia melihat si Nona, dia tersengsam, hingga hampir dia membentur meja. Melihat itu, Lian Jie tertawa geli. Diam-diam si Yaupek menghela nafas. Dia masih muda sekali, tetapi tampaknya seperti sudah dewasa, pikirnya. Pakaiannya yang sangat ini tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Sayang dia genit sekali, adik, mari minum si nelayan tua mengundang selagi pemuda itu berpikir si Yaupek menganggup ia menemani minum. Setelah bergaul dengan Kietong, ia jadi doyan arak. Lian Jie menuangi cawan pemuda itu. Tuan, mari minum katanya. Inilah hormatku si Yaupek mengawasi Nona itu, ia bingung. Minumlah, adik kecil, kata Hon L.O.J. Anak ini, sejak kecil melihat aku doyan minum, dia meniru, si Yaupek malu di hati ia menghabiskan isi cawan yang kedua itu. Ia memikir buat lekas-lekas angkat kaki. Karena terpaksa ia melayani minum lagi. Selama itu, ia melihat si Nona makin manis dan makin manis. Aku mesti pergi sekarang, pikirnya kemudian maka ia bangkit, untuk menjurah kepada si nelayan tua seraya berkata, Paman kau beserta Nona Hon telah menolong aku, aku sangat berterima kasih, akan kuingat budi kalian berdua, sayang aku punya urusan penting hingga tidak dapat aku berdiam lama-lama di sini. Aku memohon diri, berkata begitu, pemuda ini membalikan tubuhnya hendak pergi. Cewoncoh, jangan pergi dulu itulah suaranya si Nona, keras tetapi merdu. Ada apa, Nona Siawpek berbalik. Si Nona tertawa. Hendak aku beritahukan suatu hal kepadamu, katanya. Beberapa hari lalu seorang tukang tenung telah meramaikan aku, katanya aku tidak selamanya menjadi seorang nelayan. Dan sewaktu-waktu namaku bakal terkenal di antara orang banyak, kau sudah mabuk, Nona, kata Siawpek yang membalikan tubuhnya pada si nelayan tua, dan meneruskan berkata, Paman, Nona Lian sudah mulai dewasa, harap kau baik-baik mendidiknya. Sia-sia saja kata-kata pemuda ini. Tanpa ketahuan, Han Elo Ojiye sudah tidur pulas, kepalanya diletakkan di atas meja. Cewoncoh, kata si Nona, jikalau kau suka mengajak aku, kakek tak akan mencegah, Siawpek terkejut. Lain kali saja, katanya, apabila ada kesempatan, aku akan datang menjenguk Nona dan kakekmu, begitu berkata, Siawpek lantas bertindak pergi dengan cepat, tetapi ia masih dengar suara si Nona. Cewoncoh, tukang tenung berkata bahwa tiga bulan lagi aku bukan seorang nelayan lagi pemuda itu berjalan terus, pesat tindakannya. Selang sepuluh li, barulah ia berjalan perlahan, ia menyesal meninggalkan si nelayan secara terburu begitu, tetapi ia tidak bisa berbuat lain. Inilah perjalanannya yang pertama, tetapi ia tidak menjadi bingung. Kietong telah banyak sekali menuturkan, dan ia segala hal ihwal kangong, dunia sungai telaga. Ketika matahari mulai selam di arah barat, Siawpek menunda tindakan kakinya, ia menoleh ke arah dari mana ia datang, lalu ia ingat Lianjie. Sayang anak itu cantik, tetapi glenit dia mendatangkan rasa suka, tetapi pun rasa ngeri. Lama juga pemuda ini berdiri diam, baru ia melanjutkan perjalanannya itu ia menghela nafas perlahan, ia berduka tetapi dadanya panas. Beberapa kali ia merabah golok di pinggangnya dan pedang di punggungnya. Lalu dia berkata di dalam hati, Coh Siawpek, Coh Siawpek. Ingat, kaulah putra ayah bundamu, kau ahli waris Pek, kau bun, tak dapat kau melupakan sakit hatimu yang besar sekali. Kau ingat tanggung jawabmu kau mesti ketahui, berapa sulit perjalanan di hadapanmu. Di sana terdapat musuh-musuhnya ratusan jiwa anggota keluargamu. Di kolong langit ini, sebagian besar orang-orang rimba persilatan adalah musuh-musuhmu.